Kepolisian RI membuka peluang kasus tewasnya Brigadir Ridhal Alitomi RAT untuk dibuka kembali. Setelah sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dan menyimpulkan Brigadir RAT tewas bunuh diri. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan. Apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis biarnya menjelaskan nanti level Polres atau Polda. Sementara itu, Polda Sulawesi Utara membenarkan Brigadir RAT bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir 2021. Namun, tanpa izin resmi dari Polresta Manado. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan dari BIDPROPAM Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasat kernya. BIDPROPAM Polda Sulut juga memeriksa Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait terkait izin Brigadir RAT jadi ajudan pengusaha di Jakarta dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha batubara tersebut. Meski demikian, Kabit Humas Polda Sulut membantah Kapolresta Manado menerima uang dari pengusaha yang mendapat pengawalan Brigadir RAT. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengagap kasus ini tergolong serius dan harus diselidiki secara terbuka. Sebelumnya, dari rekaman CCTV, saat kejadian, Brigadir Ridal Ali Tomi yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lalu, Brigadir RAT kembali memajukan mobil dan tak berselang lama terlihat arah mobil tak terkendali dan didapati Brigadir RAT menembak dirinya sendiri di dalam mobil. Sebelum korban ditemukan tewas, sang istri menyebut Brigadir RAT masih menghubunginya. Karena itu, istri Brigadir RAT tak percaya jika suaminya bunuh diri. Saya menghubungi kembali, tidak sampai kembali. Sebenarnya, pas yang terbaik, dari kepolisian. Sampai sekarang itu tidak percaya. Polisi masih menyelidiki motif bunuh diri Brigadir Ridal Ali Tomi dengan memeriksa isi telpon genggam korban yang ada di lokasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jadi ajudan pengusaha sejak akhir tahun 2021 namun belum ada izin resmi dari kepolisian. Lalu, bagaimana kronologinya dan apa dorongan motif mengakhiri hidup Brigadir RAT? Akankah kasus ini dibuka kembali? Kita akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Bidang Kumas Polda, Sulawesi Utara, Komisaris Besar Michael Irwan Tamsil, kemudian dari Kompolnas Yusuf Warsim dan Pakar Hukum Hibnu Nugroho. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Kombes dulu. Pak Kabit, ini sejauh ini informasi yang terbaru atau proses penyelidikan yang katanya dibuka kembali seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi, untuk Polda, Sulawesi Utara itu melakukan pemeriksaan tentang keberadaan dari Brigadir RAT di Jakarta. Tapi kalau berbicara tentang kasus atau peristiwa bunuh diri, itu ditangani oleh Pores Jakarta Selatan. Oke, ditangani Pores Jakarta Selatan. Nah, ini yang menghangat informasi soal ini, ini kan dikatakan Brigadir RAT ini bekerja sebagai ajudan seorang pengusaha dan tidak ada izin begitu sejak tahun 2021. Mengapa bisa demikian, Pak Kabit? Ya, jadi ketika peristiwa... Suaranya miot, dong? Ya, Pak Kabit, audio Anda atau suara Anda belum bisa terdengar oleh kami? Ya. Sepertinya kami punya kendala teknis dengan Pak Kabit Humas, Polda, Sulawesi Utara. Kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi dengan Kabit Humas, Polda, Sulawesi Utara, Kombes Michael. Nanti akan kami gali lagi informasinya. Tapi saya akan ke komponenas dulu. Pak Yusuf, ini bagaimana Anda melihat saat ini ada dugaan begitu Brigadir RAT ini bekerja sebagai ajudan pengusaha tanpa izin. Bagaimana Anda melihat ini? Baik, terima kasih. Jadi peristiwa yang dialami oleh Brigadir RAT ini tentu ada dua hal yang tadi perlu diselesaikan. Pertama, soal kasus tewasnya Brigadir RAT itu sendiri, yang itu penyidikannya kan karena TKP-nya di Jakarta Selatan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, kaitannya dengan tugas tentu itu ada pada kewenangan Polda, Sulawesi Utara. Bagaimana izin tugasnya dan sebagainya. Dalam dua hal ini tentu, Komponas secara resmi telah memintakan klarifikasi baik itu ke Polda Metro Jaya maupun ke Polda, Sulawesi Utara. Pada prinsipnya, karena Komponas sebagai pengawas eksternal Polri, kami tentu dari sejak awal mendorong kasus tewasnya ini tentu harus diusut. Dan kemarin, Polres Jaksel telah memberikan satu penjelasan bahwa secara scientific crime investigation, tewasnya Brigadir RAT itu bunuh diri. Walaupun begitu ya, tentu ini kan sudah dilakukan secara scientific crime investigation. Kami memantau kemarin Pak Kapolri memberikan satu arahan dimungkinkan untuk dibuka kembali kalau memang itu ada bukti-bukti baru. Bukti-bukti barunya ini kita tentu ya menunggu penyidik. Sementara ini kalau kita lihat dari CCTV itu ya, saksi-saksinya semua sudah diperiksa, CCTV-nya sudah diolah sedemikian lupa. Sementara ini memang yang sudah disampaikan oleh penyidik Polres Jaksel, yaitu pewas bunuh diri. Hanya motifnya seperti apa, barangkali ini kita berikan kesempatan dulu kepada Polres Jakarta Selatan untuk mendalami memang apakah memang demikian. Hanya, sebagaimana yang kasus sebelumnya misalnya di Polda Kalimantan Utara yang itu juga bunuh diri, ada hambatan pada waktu itu terkait dengan handphonenya. Handphonenya itu kalau dimatikan atau di password tentu harus ke Amerika dulu. Apakah nanti seperti itu? Ini tentu untuk bisa melihat jejak rekam digital di percakapan di handphonenya itu tentu akan mengalami hambatan kalau itu pada basis teknologi handphonenya itu sehingga membutuhkan waktu. Tapi sementara ini kami terus mendorong. Nah, kasus terkait dengan tugasnya, ini tadi sudah hampir dijelaskan oleh Pak Kabit Umas, barangkali bisa dijelaskan. Kami mendorong agar itu dituntaskan oleh pengawas internal Polda Sulut. Kalau memang ada unsur kesengajaan yang bersangkutan tidak mendapatkan izin tapi yang bersangkutan menjalankan tugas, tentu harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, ya ini juga akan coba nanti kami tanyakan kembali bagaimana bisa Brigadir RAT ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha tanpa izin. Sepertinya sudah tersambung kembali Pak Kabit Umas. Pak Kabit? Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Baik, saya mohon maaf tadi sempat terputus jaringan komunikasinya. Saya akan tanyakan kembali Pak Kabit, bagaimana bisa Brigadir RAT ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha atau pengawal begitu seorang pengusaha tanpa ada izin. Bahkan kabarnya sejak akhir tahun 2021. Bisa Anda jelaskan Pak Kabit? Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin dapat kami jelaskan bahwa sejak peristiwa tanggal 25 atau pada hari Kamis, Bapak Kapolda langsung memerintahkan kepada Propan maupun Inspektora untuk melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan yang bersangkutan atau Brigadir RAT ini di Jakarta. Ya, Propan Polda Sulut melakukan pemeriksaan. Yang pertama terhadap Kapolresnya tentu, kemudian kasat lantasnya, kemudian ada pimpinan unitnya, kemudian ada rekan-rekan sejawatnya, dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa sekitar Desember 2021, Brigadir RAT menjadi driver atau ajudan dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mungkin demikian penjelasan. Oke, berarti akhir Desember, Polda Sulut baru mengetahui atau kapan? Kapan Polda Sulut ini mengetahui bahwa Brigadir RAT ini ternyata menjadi seorang ajudan ataupun driver, tadi yang Anda katakan seorang pengusaha pada akhir Desember 2021, Pak Kapit? Ya, jadi diperkirakan sejak Desember 2021. Oke. Dan itu dari hasil pemeriksaan Propan. Artinya baru-baru ini saja Polda Sulut mengetahui hal itu ya? Ya, karena ketika dilakukan pengecekan misalkan tentang absensinya dan sebagainya, ternyata yang bersangkutan ketika misalkan ada PAM kemarin Pilpres, yang bersangkutan ada. Berarti kan kita bisa menyimpulkan dia datang dan pergi, datang dan pergi. Oke. Berarti tidak sehari-hari berada di Jakarta untuk mendampingi si pengusaha ini. Begitu ya Pak Kapit ya? Iya, demikian. Oke, masih bolak-balik lah gitu ya. Nah ini Kompolnas juga mengirimkan surat klarifikasi Pak Kapit terkait status keberadaan RAT di Jakarta yang dibilang cuti atau penugasan perbantuan. Sudah ada jawaban dari Polda Sulut? Ya, sementara nanti dari Inspektorat akan merumuskan jawabannya dan akan dikirimkan ke Kompolnas kembali. Oke, lalu ini juga Kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda dari istri Brigadir RAT dengan penjelasan Polda Sulut yang ataupun kepolisian soal status cuti Brigadir RAT ini. Karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan membawa senjata api? Anda punya penjelasan soal ini Pak Kapit? Ya, makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian. Bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di Jakarta tidak ada surat tugas ataupun surat izin dari kesatuannya ataupun dari pimpinannya. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian. Baik, nah tadi juga saya sempat bertanya kepada Pak Yusuf dari Kompolnas Pak Yusuf mengatakan kalau memang Brigadir RAT ini diberikan izin begitu bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha ataupun tidak diberikan izin tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu ini tentu akan ada yang bertanggung jawab. Kira-kira bagaimana Pak Kapit? Siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan Brigadir RAT ini sebenarnya? Ya, sampai sekarang dari pihak Propam, Polda Sulut maupun dari Itwasda sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan berkaitan dengan kebenaran Brigadir RAT di Jakarta. Baik, saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu dari kacamata hukum bagaimana? Kasus sudah ditutup tapi Kapolri mengatakan bisa saja dibuka kembali. Fakta atau bukti seperti apa yang diperlukan kira-kira untuk kembali melanjutkan jika memang kasus ini dibuka kembali? Mas Radit, dalam suatu teori hukum, penutupan itu ada tiga kemungkinan. Ditutup demi hukum, itu misalkan meninggal dunia, dalu asa, atau nebis hidup. Ini pertanyaannya kan ditutup demi hukum ini, apakah sudah secara formal atau baru pernyataan? Karena kalau ditutup demi hukum, itu sudah demi hukum selesai. Oleh karena itu mudah-mudahan, Polda hanya baru pernyataan. Baru pernyataan. Karena kita ingat tuh ya, kasus ini saya kira menarik. Menariknya dari subjek orannya dan dari objek peristiwanya. Jadi kalau menurut saya, terlalu dini kalau menentukan CCTV, scientific pada TKP. Karena ini kan tadi alur suatu peristiwa, Pak Kapit menyatakan, Pak Mikael itu sudah cuti lama. Ada masalah hukum. Pertanyaannya, adakah orang lain yang ikut memberikan masukan? Adakah ikut yang mengancam? Adakah faktor lain? Sehingga dari bukti scientific ini, ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Pertanyaannya, dari mana dia berangkat ke rumah tadi? Ini yang harus diselidiki. Oleh karena itu, saya apresiasi Pak Kapolri, jangan ditutup demi hukum. Buka kembali dulu. Bisa, enggak masalah. Kalau itu baru pernyataan. Belum ada secara resmi peristiwanya demi kepentingan hukum. Karena dalam ilmu hukum, bisa ditutup demi hukum, demi kepentingan hukum, atau demi umum. Dalam konteks ini adalah demi hukum. Harus selesai. Pertanyaannya saya kira tidak semudah itu. Termasuk juga ketika sang istri dari Brigadir RAT ini tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri. Betul. Ini menjadi pertimbangan tentunya, Profibnu. Ya, karena scientific itu tidak hanya CCTV loh. Karena kita lihat tadi disampaikan beberapa media, HP-nya belum ketemu. Setiap kasus HP itu sangat menentukan. Kita ingat masuk di kasus yang dulu, seorang jenderal. HP-nya sampai sekarang tidak ketemu. Pertanyaannya apakah sesulit itu? Saya kira tidak. Nah, ini yang saya harus kupat dulu. Jadi HP bukti-bukti elektronik, scientific yang lebih luas, saya kira harus dipaparkan lebih dulu. Sebelum menentukan perkara ditutup demi hukum. Baik. Pak Yusuf, Kapolri sebut kasus ini berpeluang akan dibuka kembali. Seperti yang kita bahas barusan. Jadi memang apakah bisa demikian? Apakah juga harus ada hasil penyelidikan yang bisa dijadikan fakta baru atau dikembangkan begitu, Pak Yusuf? Kira-kira? Jadi, Kompona sendiri memang secara resmi belum mendapatkan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan penyidikannya. Apakah kemarin itu dalam satu pernyataan media itu telah dilakukan gila perkara atau memang direkomendasikan dihentikan. Nah, ini kami sementara masih menunggu. Kalau klarifikasi resmi itu biasanya lebih luas. Jelasannya kan. Prenologinya seperti apa dan penanganan penyidikannya seperti apa. Siapa-siapa yang sudah diperiksa. Siapa saja yang ada di dalam mobil itu. Sebagai saksi, ada pihak lain yang melihat yang bersangkutan almarhum itu menembakkan dirinya. Itu biasanya lebih lengkap. Sementara itu masih kami tunggu. Nah, hanya memang terkait dengan kami menggarisbawasi penjelasan penyidik di media itu kan terkait dengan motif. Motif ini kan sementara yang disampaikan itu masalah pribadi. Untuk bisa lebih detail melihat motifnya itu salah satunya kan ada pada bukti handphone. Percakapan handphonenya. Sebelum peristiwa itu ada berbicara dengan siapa saja. Hanya tentu ini ketika pada handphone akan ada hambatan di sini. Kalau handphonenya itu katakanlah merek yang dari Amerika dan itu tidak bisa dibuka. Itu kan harus perusahaan itu untuk membukanya. Itu salah satu misalnya hambatan-hambatan. Barangkali yang ingin kami tekankan di sini terkait dengan motif ini tentu yang akan memberikan petunjuk baru. Kalau memang ada motif selain yang sudah dijelaskan, motif yang sementara ini disampaikan oleh penyidik Polres Jaksel itu masalah pribadi. Ini barangkali yang akan menjadi petunjuk bagaimana sebenarnya yang melatar belakangi, yang bersangkutan apabila itu disimpulkan bunuh diri. Baik. Saya kembali ke Pak Kabit, Pak Komis Michael. Ini sejauh ini kan sebelum memang kasus ini akhirnya ditutup karena disimpulkan bahwa ini kasus percobaan bunuh diri. Bukan bunuh diri, memang bunuh diri begitu ya. Nah ini polisi kan sudah melakukan penyelidikan termasuk kepada ponsel seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf ini juga tadi. Adakah kecurigaan-kecurigaan tertentu Pak Kabit saat polisi menyelidiki ponsel almarhum Brigadir RAT ini? Ya, jadi untuk polda sulut tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus bunuh diri. Oke. Itu dilakukan oleh polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Selatan. Oke, berarti saya harus pertanyakan ke itu, ke polda Metro Jaya dan sepertinya tidak dikomunikasikan begitu ya ke polda sulut Pak Kabit ya? Ya, kalau kami polda sulut hanya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Oke, termasuk ketika sang istri menyebut Brigadir RAT ini sempat berhubungi begitu ya dan menyebut tidak nyaman, bekerja di sana. Nah, seperti apa, curhatan-curhatan istri ini juga dikelola penyelidikannya oleh polda Metro Jaya begitu ya Pak Kabit? Ya, betul. Oke, kalau begitu saya ingin tanyakan soal ini Pak Kabit. Jika memang ini kita di luar konteks Brigadir RAT lah ya, kalau kita, saya ingin tanyakan sebagai publik juga yang banyak sekali menanyakan bahwa penugasan seorang anggota kepolisian begitu untuk menjadi ajudan atau pengawal dari orang sipil ya. Katakan kalau pengusaha ini kan orang sipil begitu. Ini bagaimana sih sebenarnya aturannya Pak Kabit? Ya, jadi memang ada untuk menjadi anggota PORI yang bertugas di luar, itu ada proses seleksinya, itu diatur oleh Biro SDM. Dan itu yang mendasari tentunya adalah peraturan KAPORI. Jadi di situ sudah diatur, sudah memikian rupa, misalkan dia ada tes psikologinya, tes kemampuannya, kemudian nanti dari Biro SDM yang menentukan apakah dia layak untuk menjadi ajudan atau tidak. Nah, ini juga termasuk harus juga tetap berkoordinasi begitu ya Pak Kabit dengan yang menugaskan begitu dalam hal ini Biro SDM begitu ya Pak Kabit? Ya, demikian. Baik, saya juga akan tanyakan setelah jedan nanti ke Pak Yusuf dari Kompolnas, bagaimana kalau Anda melihat seorang polisi menjadi ajudan atau pengawal, seorang sopir, seseorang, nah kok bisa tidak berizin tapi tidak diketahui atasan, nah selain itu saya akan bahas juga selain polisi berpangkat tinggi, siapa-sapa saja sih sebenarnya yang bisa dikawal polisi atau mempekerjakan polisi dalam waktu lama, kami akan bahas itu setelah jedan di Sapa Indonesia. Kita masih membahas soal dugaan terjadinya bunuh diri terhadap Brigadir RAT yang saat ini kasusnya sudah ditutup dan diminta untuk kemungkinan besar nanti akan bisa dibuka kembali, kasusnya oleh Kapolri nanti diminta khusus kepada pihak penyelidik begitu ataupun penyidik. Nah, saya tadi sempat bertanya ke Pak Yusuf dari Kompolnas bahwa bagaimana selain polisi berpangkat tinggi, itu bagaimana bisa seorang polisi melakukan pengawalan terhadap polisi atau bukan polisi ataupun orang-orang sipil dalam waktu yang lama? Apakah memang bisa demikian Pak Yusuf? Ya, penugasan itu namanya penugasan anggota Polri di luar struktur, sebenarnya memenklaturnya. Struktur di luar Polri itu ya tentu terkait dengan kementerian dan lembaga, baik itu di pusat maupun daerah. Sementara ini kaitannya dengan di luar kementerian dan lembaga, baik itu di pusat maupun daerah, yang di luar struktur Polri itu tentu ada kebutuhan-kebutuhan. Nah, yang dalam hal peristiwa di tempat kejadian perkara almarhum Brigadier AT ini ada kebutuhan tertentu, yang itu kan sementara ini tidak dalam nomenklatur kementerian, lembaga, baik pusat maupun daerah, tapi perorangan. Perorangan itu kan juga bisa juga dilakukan, hanya ada kebutuhan tertentu. Tuhan, perlindungan yang itu memang ada ancaman keamanan terhadap perorangan tertentu yang kaitannya itu dengan kejahatan, misalnya kan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan tempat kejadian perkara ini, namanya Tuhan tertentu itu tentu tidak berjangka panjang, tapi temporari gitu. Misalnya, satu, dua hari, atau tiga hari, tidak berlama-lama, tidak dalam kurun waktu tiga bulan, empat bulannya itu tentu yang akan menjadi materi pemeriksaan propam tentunya. Maka ini sekali lagi kami dorong, sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu, apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan atau kaitannya dengan tugas polri terhadap orang tersebut. Nah, itu tentu ini menjadi materi pemeriksaan propam yang sementara ini sedang berjalan, ya kita tunggu saja, komponas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh. Jadi catatannya adalah tidak dalam waktu lama begitu ya, biasanya hanya sehari, dua hari begitu ya Pak Yusuf ya? Tergantung kebutuhan tertentu. Tergantung kebutuhannya begitu. Nah, biasanya kalau ada penugasan seperti itu Pak Yusuf, seorang anggota polisi ini mendapatkan insentif atau bagaimana kesepakatannya biasanya? Kalau yang kaitan dengan BKU itu kan sudah diatur di dalam PRK 1 ya, tahun 2013 terkait dengan penugasan di luar struktur polri itu, kaitan dengan gaji sebagaimana biasa, sebagaimana biasa. Gaji dari polrinya tetap berjalan, di luar ada insentif-insentif tempat bertugas ya tentu itu, tempat bertugas anggota yang bersangkutan itu. Oke, itu terkait penugasan di luar institusi polri, bisa saja tapi tergantung situasi dan kesepakatan begitu ya, dan tidak dalam jangka waktu lama, itu tergantung kebutuhan begitu kira-kira. Nah, saya akan kembali ke konteks kasus yang menimpa almarhum Brigadir RAT ini, saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, sepertinya ada pertentangan ketika sang istri menolak untuk melakukan otopsi terhadap suaminya, almarhum Brigadir RAT, tapi di sisi lain, sang istri juga dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bagaimana pertentangan seperti ini? Anda melihatnya, Prof. Hibnu? Begini, Mas. Dalam ilmu hukum, pembuktian-pembuktian dengan CNTV, kalau terkait otopsi, otopsi itu kan bedah mayat, hasilnya visu. Ada tiga jenis, otopsi forensik, otopsi klinik, atau otopsi klinis. Nah, dalam konteks otopsi forensik, siapapun demi kepentingan hukum tidak bisa menghalangi. Termasuk keluarga. Nah, ini tantangan. Oleh karena itu, nanti penyidik harus bisa meyakinkan pada ibunya, bahwa otopsi ini adalah untuk kepentingan pembuktian. Otopsi adalah kepentingan kaitannya kasus yang terjadi. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, siapapun orangnya, demi kepentingan hukum otopsi forensik, tidak ada suatu yang menghalangi. Sehingga kalau ada suatu saat yang menghalangi, masuk kategori obstruction of justice. Itulah tantangan. Oleh karena itu, mudah-mudahan penyidik bisa menghalus, memberikan pemahaman. Sehingga terang masalah ini. Terang, karena ini masalah yang luar biasa. Satu penegak hukum bekerja dalam tambang, tanpa izin, dalam tadi Pak Kombes, dua tahun. Ini suatu luar biasa. Ada apa? Sehingga kematian ini saya kira membeli kuat misteri, apakah kematian karena sendiri, ataukah karena bujukan orang lain, ataukah karena tekanan lain. Karena motif itu alasan. Dalam ilmu hukum ada niat dan motif. Niat itu tujuan melakukan suatu kejahatan, motif adalah alasan untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, alasannya ini yang saya kira perlu dikembangkan, sehingga perkara ini menjadi terang. Tapi artinya Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tekanan misalnya. Karena ada pertentangan bahwa istrinya tidak percaya, bahwa suaminya bunuh diri, tapi enggan juga diotopsi. Nah, tidak enggannya istrinya ini untuk melakukan otopsi, itu lebih kepada tantangan dari pihak keluarga yang biasanya belum mengerti sistem penyidikan atau penyidikan. Begitu? Ya, begini Mas. Tidak, dari berbagai kasus, namanya otopsi itu memang ada suatu yang tidak tegal orang Jawa. Orang tegel. Oke. Tidak, orang tegel. Karena konsep orang tegel itu yang menjadikan kadang-kadang keberatan untuk melakukan otopsi. Oke. Begitu, itu yang saya jaga. Banyak kasus sehingga bagaimana penyidik meyakinkan pada keluarga, pada anak apa, pentingnya suatu pembuktian. Karena orang tegel, nah itu yang menjadikan kadang-kadang tidak dilakukan suatu otopsi. Begitu Mas. Berkata seperti itu. Ya, lebih kepada kultur begitu ya. Kultur dari masyarakat kita yang tidak tega, kadang kalau memang sesuatu, atau seseorang yang kita cintai atau kita sayangi, untuk dilakukan otopsi juga kan tidak mudah begitu ya, untuk menerima hal. Betul. Baik, lalu untuk hal lainnya yang harus dilakukan, seperti membuka fakta baru, ataupun bukti-bukti baru, apa sebenarnya yang diperlukan sejauh ini? Ketika proses penyelidikan sudah pernah dilakukan, dan akhirnya ditutup, Prof. Ipnu? Ya, karena ini sebagai ditutup demi kepentingan, bukan demi hukum ya, mudah-mudahan demi kepentingan hukum. Oke. Karena konteks teori antara demi hukum dan kepentingan hukum beda. Nah, gitu loh. Kalau demi hukum memang selesai. Tapi kalau demi kepentingan hukum memang bukti kurang. Artinya memang ada suatu alasan-alasan tertentu. Dalam kacamata saya melihatnya itu adalah demi kepentingan hukum. Sehingga Kapolri menyatakan untuk dibuka kembali. Karena begini, Mas, kita harus lihat, pembuktian ini tidak hanya pembuktian satu forensik saja, tidak hanya pada digital forensik, kedokteran forensik, trauma forensik pemikiran. Ini yang saya kira teman-teman polisi juga melihat bagaimana kondisi jiwa ceseorang. Pertanggung jawabannya. Adakah tekanan dari pimpinan? Adakah tekanan dari rekan? Adakah tekanan? Karena tadi Pak Komisnya tahun 72 tahun tanpa izin kan situasi yang mungkin temannya awas loh kamu loh. Kamu tanpa izin loh. Akhirnya begitu. Sehingga aspek pertanggung jawaban pribadi ini adalah karena tekanan orang lain juga mengakhiri. Nah, adakah apa namanya sebagai bentuk masukan-masukan, turut serta, atau peran-peran lain sehingga sampai seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, ini harus dibuka, sehingga clear permasalahan ini. Baik. Saya kembali ke Pak Yusuf. Kalau Anda, Pak Yusuf, dari Kompolnas, apakah tidak melihat ada tekanan-tekanan khusus yang terjadi dalam kasus ini? Dalam pantuan Kompolnas sampai saat ini, tentu secara detail kami belum bisa memberikan satu penilaian karena harus berdasarkan kepada hasil karifikasi yang lengkap dan komprehensif. Hanya tentu kaitannya dengan peristiwa yang ada di TKP, ada kemungkinan untuk dibuka kembali, tentu kami akan lakukan pemantauan terus. Sementara kaitannya dengan tugas yang saat ini sedang diproses di Polda Sulawesi Utara, tentu ini kita dorong terus sampai tuntas terang-terangnya mengapa yang bersangkutan bisa bertugas dalam tepat kejadian perkara tersebut. Itu biar kita berikan kepercayaan yang seluas-luasnya agar Polda Sulawesi Utara memberikan klarifikasi yang lengkap dan komprehensif, Mas. Oke. Tapi sejauh ini Kompolnas sendiri bisa ikut juga melihat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan polisi atau tidak, Pak? Dan karena memang CCTV kan sebenarnya tidak hanya satu, akan ada banyak CCTV yang bisa menjadi alat bukti untuk dijadikan bahan pembuktian nantinya ke depan. Biasanya kami di dalam perkara-perkara yang diduga bunuh diri itu seperti terakhir di Kalimantan Utara, kami mendampingkan keluarga juga melihat proses bilar perkara di situ dipaparkan bagaimana prosesnya, termasuk nanti mudah-mudahan kami bisa ke Selawesi Utara kaitannya dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan penugasan almarhum. Itu, Mas. Sementara. Oke. Baik. Saya kembali ke Pak Kombes Michael, Pak Kabit. Kalau memang tidak memang Polda Sulut memang tidak menangani kasus ini secara lebih spesifik karena memang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saya ingin menanyakan soal kedisiplinan anggota juga. Untuk ke depannya agar tidak ada tindakan-tindakan indisipliner, bertugas tanpa izin seperti yang diduga dilakukan oleh Brigadir RAT ini, apa yang bisa dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara sejauh ini, Pak Kombes? Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, kemarin Bapak Kapolda sudah mengumpulkan seluruh jajarannya dan mengevaluasi dan mengingatkan kembali berkaitan dengan masalah perizinan maupun penegasan maupun penggunaan senjata api. Jadi Pak Kapolda sudah memberikan peringatan keras kepada para Kapolres agar melakukan pengecekan kembali terhadap personil maupun penggunaan atau prosedur menggunakan senjata api. Oke, jadi artinya akan ada pengetatan kembali ya secara psikologis maupun secara praktikal untuk menggunakan senjata api bagi para anggota di Polda Sulawesi, begitu ya Pak Kombes? Ya, ya benar. Biasanya seperti apa Pak asesmen terhadap anggota sejauh ini untuk menggunakan senjata api di Polda Sulawesi? Ya, tentunya kan ada beberapa mekanisme untuk permohonan senjata api kan sudah diatur dalam perkap Kapolri. Sehingga mekanisme yang ada itu harus dipenuhi. Seperti tes psikologi, kemudian perilakunya juga dilihat. Memang mungkin dia secara psikologi lulus, tetapi kan perilaku kesehariannya dia gimana? Apakah layak memang untuk memegang senjata api? Mungkin demikian prosedur yang diterapkan oleh Polda Sulawesi Utara. Tapi secara periodik, Pak Kabit, adakah memang pemeriksaan psikologi begitu terhadap para anggota? Bukan hanya untuk melihat penggunaan senjata api, tapi juga terhadap sifat keseharian mereka ataupun kondisi mereka sehari-hari kan kita tidak tahu ya, mungkin ada permasalahan pribadi, ada tekanan-tekanan dalam internal pribadi, begitu. Ini akan ada, ataupun biasanya adakah ada pemeriksaan secara psikologis? Pendampingan seperti itu? Untuk pengguna senjata api kan setiap 6 bulan secara periodik dilakukan pengecekan. Apabila yang bersangkutan tidak lulus, ya senjatanya ditarik atau dikembalikan di gudang. Oke, dibalikan ke gudang. Tapi kalau untuk secara psikologis di luar penggunaan senjata api begitu, terhadap masalah-masalah yang dihadapi anggota kepolisian, mereka bisa ataupun berkeluh kesah ataupun melapor kepada siapa biasanya Pak Kabit? Ya, jadi biasa kan kalau anggota mempunyai permasalahan, dia akan menyampaikan kepimpinan di atasnya. Kalau di tingkat ini, berarti kan kekaniknya. Dari kaniknya dia lebih tingkat di atasnya lagi, mungkin cupid atau kabaknya. Jadi secara berjenjang. Kemudian kan setiap hari Kamis kan kita melaksanakan pembinaan mental, bintroktal. Jadi yang beragama nasrani melakukan ibadah, yang muslim ke masjid, dan yang agama lain juga di tempat ibadahnya masing-masing. Sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan mental ini, anggota mungkin dalam melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita harapkan tentu kedepannya juga tidak terjadi lagi seperti yang menimpa Brigadir RAT ini. Meskipun belum ada kesimpulan akhir begitu. Apa penyebab pasti meninggalnya Brigadir RAT ini meskipun sempat disimpulkan karena bunuh diri. Pak Yusuf, saya akan tanyakan juga hal yang sama untuk pembinaan secara psikologis terhadap para anggota kepolisian, terutama yang memegang senjata api. Kompolnas punya setatan khusus soal ini, karena ini berkali-kali terjadi begitu kematian seorang petugas yang melibatkan senjata api. Ya, apabila nanti kita berpijak kepada kesimpulan akhir, kalau memang pun dibuka tanah ketok kesimpulannya itu bunuh diri, maka persoalan bunuh diri yang dialami oleh anggota Polri ini tentu harus menjadi perhatian serius secara psikologi. Pembinaan mental, pendampingan secara psikologi, ada ruang-ruang yang bisa memberikan kepercayaan kepada anggota yang sedang mengalami tekanan. Karena satu sisi menjadi anggota polisi juga sebenarnya sudah menjadi tekanan bagi dirinya. Tugas itu telah menjadi tekanan dirinya. Ini tentu tidak diperhatian kita pada aspek pembinaan mental dan konseling-konseling psikologi pada anggota yang, ini kan masalahnya kan anggota ini tertutup. Bagaimana anggota ini bisa membukakan diri atas permasalahan yang sedang dialami sehingga tidak menyelesaikan menurut dirinya sendiri itu belum tentu benar. Sehingga dia bisa membukakan dirinya. Ruang-ruang untuk bisa membukakan permasalahan-permasalahan dirinya tentu harus didorong untuk dilakukan pendampingan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami ada masalah apa yaitu tugas waktu di luar tugas. Yang kedua, kembali ke persoalan tugas, Mas. Jadi kami komponen tentu mendorong penugasan anggota polisi di luar struktur itu kembali kepada aturan mainnya berkat nomor 1 tahun 2013. Kaitannya dengan Brigadir RAT ini tentu tugas dalam jabatan fungsional. Apakah itu ajudan ataupun pengawalan tentu semuanya itu dikembalikan kepada aturan mainnya. Peristiwa ini tentu bagaimana kejelasan terkait dengan penugasan itu kami menunggu dari hasil pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara. Oke. Prof. Hibnu terakhir, catatan dari Anda untuk secara psikologis bagi para anggota yang memegang senjata api kaitannya dalam konteks kasus yang menimpa Brigadir RAT ini. Bagaimana? Ya, senjata itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, kita kalau melihat itu senjata itu bagaimana melaksanakah itu sebetulnya untuk pembelaan. Kan begitu kan? Senjata. Orang bila diri itu untuk pembelaan, bukan menyerang. Orang bawa senjata bukan juga untuk menyerang, itu pembelaan. Nah, oleh karena itu, mungkin ke depan disampaikan bahwa apa yang dibawa dalam rangka untuk melindungi diri itu untuk melindungi, bukan untuk melakukan tindakan. Nah, kata kunci itu yang saya kira harus tekankan pada setiap orang bahwa melindungi adalah untuk dalam rangka menghindar, bukan menyerang. Nah, oleh itu Mas. Menurut saya seperti itu. Baik. Terima kasih perspektifnya pagi hari ini dan kita tentu harapkan meskipun saat ini belum ada simpulan akhir ya mengenai motif dari Brigadir RAT ini mengapa diduga juga sampai mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian. Kita akan tunggu nanti penyelidikan lanjutan yang kemungkinan akan dibuka kembali dari pihak kepolisian. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda, Sulawesi Utara, Komisaris Besar Michael Irwan Tafil, lalu dari Kompolnas, Komisional Kompolnas Pak Yusuf Warsim dan Pak Karpukup Profesor Kipmu Roho telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih.